Selamat pagi pemirsa, berikut ini ada kabar dari Irwansyah dan juga Saskia Sungkar yang katanya memiliki hobi baru yaitu olahraga di Car Free Day untuk menikmati pagi Jakarta tapi selain berolahraga, katanya tetap wisata kuliner nah itulah berimbang ya, olahraga makan, olahraga makan jadi mana yang dicari? langsung aja kita lihat ini dia, Saskia Sungkar dan Irwansyah pengalaman bangun pagi dan jalan-jalan menikmati udara Jakarta yang segar seperti dalam momen Car Free Day ternyata baru kali ini bisa dirasakan pasangan artis Irwansyah dan Saskia Sungkar ditemui tengah menikmati aktivitas libur di sepanjang jalan protokol kota-ibu kota negara hari minggu kemarin keduanya mengaku takjub dengan pengalaman yang cukup langka mereka jalani berdua bersama jujur ini kedua kali ya saya CFDN, kalau Irwan? kali pertama kali kita biasanya anak gym tapi ini enak banget gitu, kayak nuansa baru buat kita ya Alhamdulillah mudah-mudahan tahun depan bisa ikutan bareng lagi karena gak cuma jalan aja, tadi kita jalan itu dari Sudirman sampai ke sini kan, ke Sarina kan itu gak berasa belum ini ya, belum panas gitu kayaknya itu kok, bisa aja gak dan karena rame-rame tadi kan seru ada yel-yel terus udah gitu nyanyi iya nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, potong-potong jadi jalan gak berasa gak berasa walaupun mata udah lirik-lirik nih, wajimal enak nih jalan berdua di pagi hari memang tak pernah mereka lakukan sejak menikah lantaran itu keduanya merasa bagai melewati masa kanak-kanak bisa menikmati udara segar Jakarta yang selama ini mereka lewati begitu saja aku kan sepedahan, kalau sekarang karena memang ada acara juga jadi ya memang gak berasa, terus udah gitu rame-rame, seru-seruan dan kita startnya tuh masih pagi banget, jadi udaranya masih enak banget belum ada matahari ya belum oh gak, kita sih sebenernya tadi emang kalau alhamdulillah setiap subuh kan kita bangun gitu tapi biasanya kadang kita cuma ngobrol atau kita molor lagi gitu tapi ini langsung olahraga ya dan apa beda suasananya gitu kalau biasanya kita kan di gym doang, kayak apa namanya, tembok, kaca, apalah gitu sama TV di depan kalau di sini tuh kayaknya fresh udaranya, terus suasananya juga asik banget gitu hmm, tadi gak gini sih, jadi malah lebih seringnya Irwan duluan yang bangun baru bangunin aku, cuman tadi aku malamnya agak-agak kurang bisa tidur jam 3 tuh aku udah bangun gitu ya, Jaskia lagi mikirin aku soalnya sering, sering banget kalau keluar, iya, jarang kalau keluar, iya, tapi olahraganya kita di gym gitu-gitu, ya suka berdua lah tak bisa dipungkiri Jaskia dan Irwan bila mereka nyaris tak percaya memiliki juga kesempatan untuk bisa melihat dari dekat suasana masyarakat Jakarta yang antusias olahraga bersama selain hiruk pikuk, keduanya juga gembira bisa menikmati liburan rakyat berupa ondel-ondel, topeng monyet atau atraksi seni pinggir jalan lainnya yang ada di koridor karo-free day tersebut happy banget gitu terus udah gitu ngeliat oh oke warga Jakarta setiap hari minggu kayak gini ya disini secara gue tinggal deket sini tapi gak tau terus udah gitu ada apa ada pocong-pocongan lah ada make up-make up ada make up-make up kayak street artist gitu asik dia pake apa, ada yang jadi falak terus udah gitu ada yang jadi pocong kocak aja sih maksudnya ya itu hiburan lah untuk warga Jakarta terus tadi ada apa namanya ondel-ondel seru-seru banget ini pengalaman yang cukup menarik gitu untuk diulang lagi sebenernya gitu mungkin ya gak acara besar tapi mungkin setiap bulan sekali kita bisa keluar gitu satu lagi yang membuat Irwan dan Zazkia bisa melupakan penatnya kesibukan tiap hari adalah ketika bisa mencoba aneka kuliner jalanan mulai dari Cimol, Somai, Batagor hingga Bubur Ayam di sisi jalan utama kota Jakarta yang tiap Senin hingga Sabtu menjadi arena kesibukan lalu-lalang warga Jakarta dengan segenap aktivitasnya mal itu memang gak Cimol doang sih kayak tadi liat Batagor aduh rasanya pengen semuanya waktu itu juga pas sepedaan disini baru sepedanya baru jalan berapa menit udah gitu berhenti banyak anakannya kayaknya nyobain Bubur ya baik gitu tapi funnya disitu kan justru biasanya kan cuma di mal gitu kan duduk manis kalau disini kan duduknya di trotoar makan kayaknya seru banget gitu iya seru kangen loh kak kangen lah gitu kayak bisa apa ya bisa ngerasain bener-bener ya kayak klasiknya kota Jakarta gitu zaman dulu kan kita kayak gitu gitu nah sekarang kan udah di beberapa spot kan udah dilarang untuk jualan di pinggir jalan nah sekarang kalau misalnya lagi CFD yang gini ada ya happy banget sama yang penting juga sehatnya sih ngirup udara sedar suasananya gitu kalau biasanya kita kan di gym doang kayak apa namanya tembok kaca apalah sama TV di depan kalau disini tuh kayaknya fresh udaranya terus suasananya juga asik banget gitu tadi gak gak ini sih jadi malah lebih seringnya Irwan duluan yang bangun baru bangunin aku cuman tadi aku malamnya agak-agak kurang bisa tidur jam 3 tuh aku udah bangun gitu ya Zazkia lagi mikirin aku sering kalau keluar iya jarang kalau keluar iya tapi olahraganya kita di gym ya suka berdua tak bisa dipungkiri Zazkia dan Irwan bila mereka nyaris tak percaya memiliki juga kesempatan untuk bisa melihat dari dekat suasana masyarakat Jakarta yang antusias olahraga bersama selain hirup piku keduanya juga gembira bisa menikmati liburan rakyat berupa ondel-ondel topeng monyet atau atraksi seni pinggir jalan lainnya yang ada di koridor Karofriday tersebut happy banget gitu terus udah gitu ngeliat oh oke warga Jakarta setiap hari minggu kayak gini ya disini secara gue tinggal deket sini tapi gak tau terus udah gitu ada apa ada pocong-pocongan lah ada makeup-makeup ada makeup-makeup kayak street artist gitu asik dia pake ada yang jadi falak terus udah gitu ada yang jadi pocong kocak aja sih maksudnya ya itu hiburan lah untuk warga Jakarta terus tadi ada apa namanya ondel-ondel seru-seru banget ini pengalaman yang cukup menarik gitu untuk diulang lagi sebenarnya gitu mungkin ya gak acara besar tapi setiap mungkin setiap bulan sekali kita bisa keluar gitu satu lagi yang membuat Irwan dan Zazkia bisa melupakan penatnya kesibukan tiap hari adalah ketika bisa mencoba aneka kuliner jalanan mulai dari Cimol, Somai, Batagor hingga Bubur Ayam di sisi jalan utama kota Jakarta yang tiap Senin hingga Sabtu menjadi arena kesibukan lalu-lalang warga Jakarta dengan segenap aktivitasnya mal itu memang gak cingol doang sih kayak tadi liat Batagor aduh rasanya pengen semuanya waktu itu juga pas sepedaan disini baru sepedanya baru jalan berapa menit udah gitu berhenti banyak anakannya kayaknya nyobain Bubur ya begitu tapi funnya disitu kan justru biasanya kan cuma di mal gitu kan duduk manis kalau disini kan duduknya di trotoar makan kayaknya sepul banget iya sepul kangen loh kangen lah gitu kayak bisa apa ya bisa ngerasain bener-bener kayak klasiknya kota Jakarta gitu jaman dulu kan kita kayak gitu nah sekarang kan udah di beberapa spot kan udah dilarang untuk jualan di pinggir jalan nah sekarang kalau misal lagi CFDN gini ada ya happy banget boleh ya sama yang penting juga sehatnya sih ngirp udara sedar nah itu serunya tadi car free day atau istilah jaman anak-anak sekarang adalah CFDN nah biasanya dua pilihan tuh antara olahraga pure olahraga kalau enggak wisata kuliner mungkin ada kali ya kalau anak-anak jaman sekarang satu lagi mau lari tapi kok fashionable banget ngeceng biasanya ada tiga pilihan nah kalau di perjalanan tadi katanya kan seru banget bisa foto-foto sama falak sama pocong sama ondel-ondel nah kalau untuk pelari yang lain atau yang olahraga yang lain sangat tambah lagi ada Saskia Sungkar ada Irwansyah jadi foto barengnya banyak tuh pilihannya biasanya katanya ya jadi seru banget memang kalau kita bisa ketemu apalagi sama teman-teman mungkin orang yang enggak dikenal juga olahraga bareng yang penting sehatnya nomor satu terima kasih Saskia dan juga Irwansyah setelah ini pemirsa ada juga nih yang mau keliling-keliling tapi bukan lari nih ini mau backpackeran waduh siapa yang mau backpackeran Dewi Sandra waduh Dewi Sandra backpackeran kayaknya banyak banget yang mau nemenin ya tapi berita subscribe-nya sesaat lagi tetap di-insert lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati